Selamat menikmati. Sambil mendekati sepeda motor incarannya, lalu duduk di atas sepeda motor korban sambil memastikan situasi. Kemudian beraksi merusak kunci stang menggunakan kunci liter T, lalu kabur dengan sepeda motor curian melintasi pos jaga rumah sakit. Kanit Pidum Satreskrim Polres Kepahyang, Ibda Fredo Ramos mengatakan, Dari diduga pelaku, memang kerap hilir mudik masuk RSUD untuk mencari mangsa, dan pelaku diduga sudah mengetahui pemilik sepeda motor sasarannya ini, karena pelaku masih nekat menggasaknya, meskipun sepeda motor tersebut diparkir cukup dalam dan dilapisi beberapa sepeda motor lain. Selama September ini, sudah tiga sepeda motor digondol maling dari parkiran RSUD Kepahyang dengan modus yang hampir mirip, diduga pelaku adalah komplotan yang sama. Berbekal rekaman CCTV, Kanit Pidum mengklaim tim Elang Jupi sudah melakukan penyelidikan terhadap salah seorang dicurigai. Terima kasih. Niko Relius, RBTV melaporkan.